Selamat pagi anak-anak TK Bintang Mulia, senang rasanya bisa bertemu lagi. Sudah siap dengar cerita, yuk duduk dengan baik kita sama-sama baca. Potrix yang percaya diri, ditulis oleh Arline A. dan Indah Chan. Dahulu kala, para merak memilih raja karena keindahan bulunya. Merak dengan bulu terindah akan menjadi raja. Raja Loderix adalah raja spesial. Bulunya indah, selain itu ayahnya adalah raja terdahulu. Raja Loderix berharap anaknya akan menjadi raja seperti dirinya. Ketika telur menetas, raja dan ratu terkejut. Bayi mereka berwarna putih. Mereka tetap berharap warna bulu bayinya akan muncul. Merak kecil itu dinamai Potrix. Kondisi Potrix ini harus ditutupi. Mereka tak ingin ada yang tahu kondisi Potrix. Setiap pagi, Potrix harus meluangkan waktu untuk diwarnai. Potrix tidak suka diwarnai. Dia lebih suka belajar atau bertemu merak lain. Namun Potrix tak diizinkan pergi sebelum tubuhnya diwarnai. Potrix pun terpaksa menurut. Para merak menyukai Potrix. Meskipun dia anak raja, Potrix ramah dan rendah hati. Dia juga selalu membantu merak lain yang kesusahan. Raja Loderix mencoba berbagai cara supaya bulu Potrix berwarna. Namun, bulu Potrix tetap saja putih. Potrix memiliki pelayan yang pandai melukis. Dia mampu mengubah bulu Potrix menjadi indah. Karena itu, bulu Potrix bukan menjadi masalah. Raja Loderix semakin menua, tibatlah saat untuk memilih raja baru. Upacara pemilihan raja akan diadakan. Para merak yang menjadi kandidat akan menampilkan diri. Sementara itu, merak lain memberikan suara. Tibalah hari pemilihan. Siang, pelayan sudah siap untuk melukis bulu Potrix. Namun, ketika dia hendak memulai, Potrix menghentikannya. Hari ini, aku akan tampil tanpa diwarnai. Ucapnya tegas. Sang pelayan terkejut. Dia segera memberitahu raja dan ratu. Raja dan ratu pun menemui Potrix. Raja dan ratu membujuknya. Tapi Potrix tetap menolak diwarnai. Raja dan ratu bersedih. Potrix mengenakan jubahnya untuk mengikuti upacara pemilihan. Calon-calon lainnya telah siap. Satu persatu dari mereka melepas jubah mereka. Mereka pun memamerkan keindahan bulu mereka. Potrix tampil paling akhir. Dia memandang merak-merak lainnya. Mereka membalasnya dengan senyuman. Potrix merasa khawatir. Dia takut rakyatnya tidak mau menerimanya. Saat Potrix menurunkan jubahnya perlahan, semua terdiam. Sang raja dan ratu, bahkan si pelayan terdiam. Mereka pun menangis. Suasana pun menjadi hening dan kikuk. Tiba-tiba, seikor merak berseru. Hidup raja Potrix. Lalu semua yang hadir ikut meneriakan hal serupa. Dengan itu, Potrix menjadi raja yang baru. Raja Potrix pun tersadar. Ada banyak cara untuk memenangkan hati rakyatnya. Ratu juga menyadari suatu hal. Kecantikan bukan hanya dinilai dari penampilan. Setelah itu, warna putih menjadi tren. Sang pelayan kewalahan. Ada begitu banyak permintaan untuk mewarnai bulu menjadi putih. Warna bulu yang sama dengan bulu raja Potrix. Sekian ceritanya anak-anak. Melalui cerita ini, belajarlah untuk percaya diri. Dan anak-anak mau menerima kehadiran semua orang di sekitar anak-anak. Termasuk teman-teman sebagai seseorang yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Sekian ceritanya ya. Di lain kesempatan, Miss Mary akan menceritakan buku-buku yang lebih menarik lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.